Halo guys, I'm Farid, and welcome back to my YouTube channel, and so today, aku gak sendirian nih teman-teman, seperti yang terlihat disini, he is one only big leader in pelawang di GNC, dia adalah Mr. Haji Muhammad Haris. Dan Bapak ini sudah menjabat 10 tahun loh teman-teman di Kabupaten Kelalawan, dan kita akan mengupas secara tuntas nih, seperti apa sih perjuangan, pengalaman, dan tentunya dedikasi Bapak Haji Muhammad Haris untuk Kabupaten Kelalawan tersendiri. Halo Pak, apa kabar Pak? Hai. Alhamdulillah. Pak, perkenalkan nama saya Farid, saya berasal dari Desa Badan Lagu, Kecamatan Buna. Nah Pak, sebelum kita berbicara secara mendalam tentang pengalaman Bapak di dunia perpolitikan, dan pengalaman Bapak juga selama 10 tahun menjabat, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk berbagi di channel YouTube saya Pak. Ya Pak, untuk pertanyaan pertama, bisa diceritakan enggak sih Pak, awal mula kader Bapak di dunia politik seperti apa? Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya basic kan bukan orang berokasi, dan sebelumnya bukan orang politik, tapi kita orang swasta, swasta kecil lah. Tapi walaupun bagaimana, melalang warna juga, walaupun saya bisa dididik secara pergaulan di swasta, itu di Jakarta. Kita mulai tahun 2004, kita ekspor zaman-zaman yang jogging kita ya, kayu, kita ada ekspor juga ke Taiwan, ke Hongkong, waktu itu masih bisa ke Hongkong, dan begitu juga ke Korea, Jepang. Jadi ini, sampai itu juga, saya sebagai seorang pengusaha di Jakarta, tentu di Jakarta sebagai Ketua 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 Timur juga, lagi sudah punya perusahaan, beberapa perusahaan, ada lima perusahaan yang berjalan-perusaha. Tetapi ini kan berjalan ya, karena saya orangnya, dia bergaul, begitu dia cari pengalaman, dan melihat wawasan-wawasan. Di samping itu juga, saya pada tahun 84, 86, 86, 86, 89, saya di Asbindo, bisa juga saya join, sama teman-teman dari luar, orang Taiwan, bisa menjadi 3-2 juga, dan begitu juga, saya ZEE juga, di Laos, dan begitu juga ke Indonesia, Indonesia Timur. Tapi ini pengalaman, pengalaman ini, saya tidak membayangkan juga, bahwa pertama kali, ada nggak pemekaran di satu daerah, yang tadi kan nggak ada bayangan, yang kedua, saya nanti mau jadi orang politik atau di pemerintahan, nggak ada juga terbayang, cuma saya berusaha bisnis. Tapi di dalam usaha ini, swasta, tentu ada naik turun-naik turun, apalagi saya basic, betul. Tentu dari awal, dari keluarga, yang berusaha besar, kan nggak ada, ada modern, cuma berani aja, coba merantau ke Jakarta, walaupun di keadaan susah, tetapi benar-benar bergaulan, melalui teman-teman ini. Dan saya pada sepatnya, bergaul sama orang-orang perusahaan besar, itu kan nggak segampang kita bicarakan, cuma kita menjumpai orang bosnya itu susah juga, tapi cari perusahaan itu yang ada masalah, apa yang bisa selantung. Ini cara saya, bahkan saya bilang, BI itu, Pak Eka Widjaya, yang punya pindahkiat, itu waktu itu masih di Raul Melaka, BI itu pun kecil, masih di Raul Melaka. Nah, tapi saya ada, boleh ketimpun di sana juga, tetapi saya tidak pernah menyatakan, oh saya akan kerja serta anda, tapi saya ingin membantu. Begitu juga, ke teman-teman, pun satu-satu saat yang lain. Jadi, permasalahan apa anda selesai, saya makan kawan-kawan, apa yang bisa saya bantu. Tapi tidak memang, memang. Nah, jadi, saya cuma bergaul, saya senang kalau orang saya bantu, saya selesai. Nah, inilah, lama-kelamaan karena saya banyak permasalahan-permasalahan, teman-teman karena pergaulan saya, ada, bermacam-macam, ada orang pengusaha, ada pengcara, ada dari penjabat hukum, semua itu kan kita coba dikawat ke mana. Jadi, semua kita harus membaca, kalau orang ini punya penjabat, permasalahan apa yang harus saya bantu. Itu ada. Nah, di sini yang mencari, itu yang kita selesai. Itu yang mencari, orang sudah serjana hukum, sudah penjabat, kita jangan dilawan. Tapi, kekurangan orang itu dipermasalahan. Nah, sama juga pengusahaan. Di pengusahaan saya, di orang yang nggak bisa, bagaimana saya menyelesaikan permasalahan. Nah, dengan kita demikian, pendawan, semuanya, dari pengusahaan, mulailah dia. Maris, bantu ini, bantu ini. Lalu, sama saya kerja. Saya menggaji itu nggak mau. Kenapa gitu, Pak? Nggak, dan saya menggaji, cuma saya cari pergaulan. Lagi saya, apa yang saya susahkan? Apabila saya menyelesaikan perusahaan, biaya saya kan ditanggungi dia juga. Ya, benar. Nah, ditemani orang dia juga. Makan, nafas, semua, saya tidak pikir. Tapi, saya tidak memikirkan, berapa untuk saya yang nggak ada. Nah, tapi saya, kepuasan saya menyelesaikan masalah orang, bisa selesai selama tidak selesai. Jadi, balik cerita, kita ada masalah di kewangan pelalauan. Iya, benar, Pak. Pelalauan ini, pertama kali karena basic, saya kan dari usaha, kan ada 7 kali jatuh, turunnya-tengah. Ada sampai kaya, ada sampai miskin. Nah, miskin saya coba. Ada yang 2 hari nggak makan, berapa kita nggak meninggal, biasa. Karena kapal pecah, pabrik, kena aturan. Tapi, dengan salah, saya jatuh itu tidak pernah dengan judi, main perempuan. Makoba. Makoba. Itu nggak ada. Iya, iya, iya. Cuma, saya tumbang itu kena aturan. Dulu kan peraturan, bisa ekspor. Gara, di apa lagi, di kerajaan. Bisa ekspor. SC ada, kapal tak masuk, bisa juga. Jadi, semuanya begitu juga. Kayu, bisa gelondongan ekspor. Sudah itu mendadak, SKB 3 Menteri, R80, tidak boleh ekspor. Nah, tumbang juga. Jadi, semuanya itu pengalaman. Di samping itu juga, saya tahun 1960, terakhir di Jakarta. Karena saya industri permasalahan kena, ekspor setengah jadi. Ditarik buli harusnya Desember, bulan Januari, tidak akan nggak di ekspor. Karena saya produksi bulan setengah jadi, mengejar target ini untuk keluar ke Taiwan. Ternyata, ditarik peraturan ini. Berarti, Pak Ramsa tidak bisa ekspor. Tadi setelah saya, semoga itulah kabut juga. Dan saya bisa bangkut. Gaji, pabit, kebayar. Nah, oleh saya itu, kebijakan itu sudah lama sekarang. Tapi semua ini, bermanfaat bagi saya. Saya jatuh miskin, bermanfaat bagi saya. Bermanfaatnya gimana? Karena di pelelawan ini, tanpa kita sangka, pelelawan dari Undang 53, undang 53, undang 59, itu kan ada daerah pembekaran. Di Riau waktu itu, Riau Capri sama Riau itu ada satu. Jadi di Riau itu ada lapan daerah, otonomi daerah. Dengan Undang 53, undang 59. Maka kita, pemuka masyarakat kita berjuang. Dengan Undang 53 ini, bagaimana segera bisa pembekaran dari Kabupaten Indonesia. Nah, dengan perjuangan inilah, dari pembekarannya, kita lebih cepat dari yang lain. Dan kita, nama nomor satu ke pelelawan. Kabupaten ke pelelawan. Nah, jadi, kita terima kasih kepada pemuka masyarakat, ada petengku daril, ada orang-orang tokoh, yang ramai. Dan Riau itu memperjuangkan bagaimana pembekaran ini. Nah, tapi saya waktu pembekaran, saya masih, udah jalan, dan saya punya usaha. Punya perusahaan, loading, ekspor juga. Jadi ini, karena saya kena berintasi, kita ikut, di dalam perjuangan, tapi anggaran kita kan bantu juga. Iya, benar. Sesuai dengan perusahaan masing-masing. Iya, Pak. Nah, oleh sehitung, yang tercapai ini, definitifnya tahun 2000, 12 Oktober, definitifnya, ada samalah kita. Dan satu, apa juga, karena saya ada politik, yang kau sampaikan tadi, secara praktis, saya pengurus, itu baru pembekaran keluarga. Tapi sebelumnya, waktu saya di Jakarta, saya membiayai juga, bagaimana kayu-kayu ekspor, terutama YASAN, dan macam-macam, berjuang juga, membantu pemerintah untuk mengeluarkan anak-anak Malaysia di Jakarta. Jadi dipotong juga, daya ekspor. Tapi sekurang lebih lalang. Jadi, ini sebenarnya, pengalaman kita, bagaimana kita masuk. Dan saya keperlelawan, karena ini, daerah baru, tentu seluruh partai itu, musdah di daya. Iya. Nah, musdah ini, karena, saya tidak ingin, masuk di dalam partai politik. Cuma, saya membantu kawan, untuk, dia jadi ketua. Tapi, persyaratan, setelah musdah, persyaratan itu, dari provinsi, tidak melengkapi. Tidak mungkin, ini kan, bisa, untuk, diterima, tersebut, merus DPD 2. Iya. Nah, saya dipotong, karena, jadi karena, daripada batal, dari penelitian, suruh saya maju. Saya bilang, saya maju, tidak mungkin, saya berusaha. Mungkin, terganggu usaha saya. Karena, kalau tidak, tidak mungkin, yang dilanjutkan. Iya, benar. Nah, maka, malah itu, sampai jam 10, saya siap, untuk sementara. kita, rupa siap, sementara kita masuk, di Ketua Partai. Tentu, tidak mungkin, kita, diam. Iya. Nah, masuk di sini, dan prode pertama, saya terkilih, apa juga, jadi Ketua Dewan, Ketua Dewan, Ketua Dewan, waktu itu, masih terima kursi ya. Iya. Jumlah penduduk kita, seratus tiga belas ribu.